Sebuah truk pengangkut aspal di Surabaya terbakar hebat saat hendak mengisi tangki BBM. Sementara di Nganjuk, seorang montir tewas setelah truk yang diperbaiki terguling dan menjepit tubuh korban. Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di sebuah gudang penampungan aspal curah di Komplek Pergudangan Mutiara Blok 1 No. 26, Osowilangun, Surabaya. Asap hitam tebal terus membubung tinggi saat sebuah truk dan drum aspal di dalam gudang ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan karena api terus membesar. Kebakaran ini berawal dari alat pemanas aspal di dalam tangki yang sedang menyala. Di saat bersamaan krenik truk sedang mengisi BBM, akibatnya api yang berasal dari mesin pemanas aspal menyambar tangki BBM hingga menimbulkan ledakan. Sementara di Nganjuk, akibat as roda truk patah, seorang mekanik tewas tergencet bodi truk. Kejadian ini berawal saat korban, Susanto, tengah memperbaiki truk yang mengalami patah roda bagian belakang di jalur pantura. Namun, saat perbaikan dilakukan, donkrak penyangga truk tiba-tiba lepas. Akibatnya bodi truk miring dan akhirnya menimpa tubuh korban hingga tewas. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu lama. Petugas harus mendatangkan alat berat untuk bisa mengevakuasi jasad korban yang tercepit bodi kendaraan. Tim Liputak